PEMBICARA 1 Masyarakat yang melihat kejadian tersebut Kemudian masyarakat yang menolong korban Kemudian bahkan masyarakat yang melihat Saudara Adam yang jatuh dari bus Kemudian dia tidak menolong dan sebagainya Dan menghilang Dan kemudian juga dari keterangan Para saksi korban yang masih hidup Yang bisa kita menekan keterangan Akhirnya kita naikkan proses penyelidikan Kita telah menetapkan seorang tersangka Dalam perkara ini Yaitu Saudara Muhammad Adam Yang sebagai supir pada saat kejadian tersebut Dialah yang membawa Kenapa indikasi dia tersangka Yang pertama adalah Yang bersangkutan adalah supir Dari keterangan beberapa saksi yang masih hidup Kemudian dari keterangan masyarakat Yang melihat kejadian tersebut Baik itu masyarakat yang posisinya berada di atas jalan Maupun masyarakat yang ada di bawah Masyarakat-masyarakat yang lagi menggarap Yang melihat Saudara Adam terpental dari mobil Dan berusaha turun ke bukit Kemudian saat itu untuk ditolong Tapi Saudara Adam tidak mau ditolong Bahkan menghilang Beberapa sehari setelah Saudara Adam menghilang Mari kita cari Dan Alhamdulillah berkat bantuan masyarakat Kita temukan Saudara Adam Setelah itu pas saat kita temukan Kondisi yang sangat lemah Dan kita bawa ke rumah sakit Di hunduk gerawat Kemudian kita ketahui bahwa Yang bersama juga ada luka parah Yaitu tangan kanan patah Dan ada beberapa luka sobekan Yang juga adalah beka Pecahan kaca bagian depan Di wajah Saudara Adam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!